Jika Allah menginginkannya hati ke hati untuk bertemu, dia akan menghubungkannya walau diantara keduanya terjarak langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Banyak orang itu bingung dengan jodohnya. Jodoh itu sebenarnya seperti apa datangnya? Ketika kalian bertanya bagaimana jodoh itu didatangkan oleh Allah, ternyata kalau kita melihat pada dunia nyata itu beragam. Ada orang berjodoh melalui jalur pacaran. Ada orang berjodoh cuma hanya kenalan lewat Facebook, lewat Instagram. Ada jalur jodoh karena disebabkan pertunangan atau ditunangkan. Dari sekian penyebab-penyebab ini, kemudian pemetaannya kemana jodoh kita? Artinya, bagi mereka yang belum punya jodoh, mereka akan bertanya, terus jodohku itu mana? Kalau sedikit kita ini mau berpikir lebih jandas. Orang berjodoh, orang bersama pasangannya, ini biasanya sifatnya melengkapi. Kalau yang satu misalnya suka ngomong, ngobrol, banyak bicara, maka biasanya pasangannya pendiam. Kalau yang perempuan cerewet misalnya, maka yang cowoknya yang pendiam. Ini jodoh. Sangat jarang kita temukan yang cowok suka ngomong, pandai bicara, banyak bicara, yang perempuan juga banyak bicara. Ini jarang terjadi. Apakah ada kemungkinan terjadi? Kalau berbicara kemungkinan, tetap ada peluang untuk berjodoh. Makna simpel dari jodoh itu sama dengan ketika kita bercermin. Coba kalau kamu bercermin, apa yang kamu lihat? Kamu sedang melihat pandangan kamu. Kamu sedang melihat bayangan kamu. Kamu sedang memandang dirimu melalui cermin itu. Jodohmu, yaitu senilai dengan kamu. Jodohmu, itu tidak jauh seperti kamu. Kalau kamu orang baik, maka jodohmu juga baik. Kalau kamu orang jahat, ya jodohmu juga menjahat. Benar apa yang mereka katakan, untuk kita mendapatkan jodoh yang terbaik, maka perlu kita membenahi diri dulu. Benahi dirimu, maka kamu akan mendapatkan yang lebih berkualitas. Karena sejatinya kamu juga semakin berkualitas. Semakin kamu tidak berkualitas, maka jodoh yang kamu dapatkan juga tidak berkualitas. Kira-kira seperti itu. Untuk mendapatkan jodoh yang baik, ya gampang ikhtiarnya. Satu, benahi moralmu, benahi perilakumu, benahi tatakramamu, benahi etikamu, benahi akhlaqmu. Khususnya akhlaqmu kepada Allah dan juga akhlaqmu kepada makhluk Allah. Ini ikhtiar yang pertama. Kemudian ikhtiar yang kedua. Kamu perbanyak berdoa, meminta kepada Allah. Baca basmala, baca hamdala, baca salawat, meminta. Ya Allah, berikanlah saya istri yang salih, ya Allah. Jangan biarkan saya ini sendirian, ya Allah. Saya juga ingin mengamalkan sunnahnya Rasulullah, ya Allah. Tutup lagi dengan basmala, hamdala, salawat. Lalu perbanyak baca salawat. Insya Allah, jodoh yang akan didatangkan oleh Allah kepada. Adalah jodoh yang bernilai, jodoh yang berkualitas. Sesuai dengan apa yang kamu panjatkan. Kamu minta jodoh seperti apa. Itu adalah tips singkat untuk mendapatkan jodoh yang terbaik.